Minum susu setiap hari bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi. Sayangnya, susu tergolong sebagai produk yang cepat basi. Apa yang terjadi bila Anda meminumnya? Meski belum kedaluarsa, susu bisa basi bila Anda tidak menutup segelnya dengan rapat. Minum susu basi bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Gejalanya antara lain kram perut, mual, muntah, diare, demam, dan sakit kepala. Karena gejala tersebut sebenarnya bisa membaik sendiri, kira-kira dalam 12-24 jam. Namun, diare parah akibat keracunan makanan bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi, hindari susu yang sudah berbau tengik atau memiliki rasa yang agak asam. Susu basi biasanya juga tampak berlendir dan lebih kental. Jika telanjur minum susu basi, segera minum air untuk mencegah dehidrasi. Pantau gejalanya dan kunjungi dokter jika gejala bertambah parah. Kunjungi website kami untuk informasi kesehatan lainnya.